Fallout, ini series yang rilis di tahun 2024, premisnya tentang kehidupan manusia setelah bom nuklir. Kurang lebih seperti itu, dan sebelum menonton, gue tuh suka banget ya dengan game Fallout. Fallout 3 tuh jadi game pertama yang gue minta pas punya PS3, karena perbedaan dari 2 ke Fallout 3 tuh berasa banget, soalnya udah dipegang sama Bethesda ya, sebelumnya tuh sama Interplay, dan terakhir gue main yang keempat, cuma belum tamat, jadi bisa dibilang ya terhitung familiar lah dengan dunia yang ada di sini. Dan di series ini juga ada Jonathan Nolan di balik layar, cuma untuk Westworld karena gue nontonnya itu ya. Lama-kelamaan tuh menurut gue agak ngebosenin, dan ini jadi salah satu keraguan gue juga sih sebelum nonton series ini ya. Jadi ekspektasinya nggak terlalu tinggi sebelum gue nonton series Fallout. Untuk ceritanya sendiri, di sini kita ngeliat dari beberapa karakter. Yang pertama tuh ada Lucy McLean, dia seorang penduduk dari Vault 33, jadi Vault itu tuh bisa dibilang seperti bangker besar ya, untuk tempat tinggal manusia. Dia bisa dibilang kayak kota kecil juga, yang pada awal series Vault 33 mereka ini tuh diserang oleh sekelompok Raiders. Dan singkatnya, si Lucy sekarang memutuskan untuk keluar mencari ayahnya, karena dibawa oleh sekelompok Raiders ini. Dan yang kedua, dari sisi Maximus, dia bagian dari Brotherhood of Steel, kelompok yang pakai power armor. Dia mendapat tugas untuk mencari seorang target. Dan yang ketiga, seorang ghoul bernama Cooper, dia bounty hunter dengan target yang sama seperti Maximus. Namun sejalan dengan cerita, mereka saling bersimpangan satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kondisi dari para orang yang berada di dalam Vault 33 ini. Dimana setelah kejadian ini, kita melihat lebih dekat ya, mengenai aspek misteri yang ada di balik ini semua. Kurang lebih seperti itu, emang lumayan banyak sih. Tapi, masing-masing cerita tuh nyaman untuk diikutin karena punya misteri yang menarik ya. Terutama dari Vault-nya sendiri, serta konspirasi yang ada di baliknya. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini adaptasi yang bisa dibilang mirip dengan versi gamenya. Karena ketika lagi jalan di luar ya, itu akan ketemu dengan yang namanya berbagai macam hal random. Semuanya tuh ada di seri sini, mulai dari orang minta tolong, ketemu kota kecil, sampai berbagai monster. Mereka juga menampilkannya secara brutal ya. Ada satu momen dimana kaki ditembak dengan menggunakan senjata dan efeknya tuh menurut gue terhitung realistis. Dimana, balik lagi, ini tuh follow-up banget dengan bagian anggota badan yang putus-putus ya. Selain itu, ada ethical dilemma, terutama di bagian Vault 33 ini. Soalnya tuh sisa para raiders atau penjahat yang menyerang tempat ini tuh berhasil mereka kurung gitu. Pertanyaannya adalah ya, mau dididik untuk menjadi baik ya, dan menjadi penghuni di Vault ini. Atau mau dibunuh aja gitu. Soalnya mereka tuh udah gak bisa dilepas keluar sana karena udah tau terlalu banyak hal ya mengenai tempat ini. Jadinya ya, pertanyaan moral seperti ini tuh ya menurut gue cukup menarik sih. Dan ini juga ada ketika lu main game ya. Dan ketika diaplikasikan dalam bentuk seris, menurut gue ya ini terhitung masuk akal. Dan ini juga terjadi untuk karakternya si Lucy ya dalam perjalanannya mencari ayahnya. Selain itu ada beberapa easter egg, kayak Gronach, Bobblehead, dan lainnya. Dimana kalau kalian main game-nya tuh udah akan sangat familiar ya dengan hal-hal seperti ini. Jadi ketika nonton ya akan notice cukup banyak hal sih. Termaksud dari sisi tempat-tempatnya juga. Dan gue juga baru tau kalau jempol tuh ada filosofinya ya disini. Karena seinget gue di Fallout 3, New Vegas, atau 4. Seinget gue sih, atau mungkin belum nemu ya, itu gak ada penjelasannya. Walaupun secara singkat aja gitu. Ini di bagian episode pertama ya. Dari sisi karakter, menurut gue ini sih udah terhitung balance ya, pembagiannya. Walaupun Lucy McLean tuh sedikit lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini juga karakter yang paling gue suka dari seris ini. Dia sebagai Vault Dweller, ya emang terkesan naif. Berusaha untuk tetap baik ya di dunia luar. Karena dia punya nilai serta kepercayaan yang udah dia pegang gitu sejauh ini. Dan ada beberapa momen dimana dia mencoba untuk mendeeskalasi suatu keadaan. Sedangkan untuk Cooper sendiri, karakternya dia tuh lebih mengarah ke sisi flashback ya. Mengenai kehidupan dia sebelum ini semua terjadi. Sekaligus sebagai pembanding juga ya antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan yang sekarang gitu. Serta beberapa story yang berhubungan dengan cerita pada season pertama ini. Sisanya gue gak mau spoiler. Untuk sisi desainnya sendiri, yang ada disini tuh ya bisa dibilang menurut gue sih udah Fallout banget gitu. Terutama dari interior yang ada di dalam Vault, serta pemilihan warna-nya juga sama. Steam Park-nya juga mirip disini. Power armor-nya sesuai. Animasi masuknya tuh lebih mengarah ke game Fallout 4 ya. Sedangkan monsternya ya menurut gue ini terhitung cukup oke. Walaupun masih keliatan animasi ya. Dan gue sendiri gak banyak ngeliat variasi monster di season ini. Gue sih berharapnya akan ngeliat berbagai macam monster lainnya gitu. Karena kalau ngomongin Fallout, dia akan cukup identik dengan yang namanya monster-monster aneh di luar sana. Dari sisi sound ya, ini mirip dengan gamenya. Karena emang diselingi dengan berbagai macam lagu oldies ya di sepanjang perjalanan kita. So, Fallout series. Gue gak ngira sih akan sebagus ini hasilnya. Sangat menghibur. Gue sebagai fans juga terhitung puas ya. Aspek randomnya dapet disini. Jokes tentang huge bomb. Itu juga lucu menurut gue. Power armor-nya bagus. Karena menurut gue ini salah satu ikon dari game Fallout. Bisa dinikmati juga oleh penonton umum. Aspek misterinya terhitung menarik yang mereka sampaikan disini. Ya menurut gue secara keseluruhan ini terhitung rekomen ya untuk ditonton. Jadi itu aja opini gue mengenai series Fallout. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.